Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swatshiyatsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saya gak jadi pidato lagi, saya turun Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Calon Wakil Presiden yang insya Allah akan terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia Masa bakti 2024-2029, Saudara kita Gibran Raka Bumi Kita berikan aplaus kepada Mas Gibran Mas Gibran Saya harus memberikan apresiasi atas kehadiran Karena saya tahu jadwalnya padat Dari Lampung Kemudian lanjut ke Sumsel Tadi kalau tidak salah kebengkul ya Bangka Belitung Ketemu dengan sekian banyak pemuda-pemuda dari seluruh pelosok wilayah Nusantara Dengan tidak mengenal lelah Mas Gibran Mas Gibran hadir bersama kita untuk menentukan satu tekad bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia Bang Ferry Yulianto yang saya hormati Gurunya Pak Anggawira Jadi kalau Pak Anggawira Aktifis yang hebat yang punya idealisme Keluar partai pun berani untuk membela Pak Prabowo dan Mas Gibran Oh dipecat Saya luruskan atas perintah Pak Budiman mengatakan bukan keluar Apa Bang? Dipecat Hati-hati Pak kita live ini Live Hati-hati Live Ini live ini Tipewan sama kompas ini Hati-hati Teman-teman Repnas Ketua-ketua BPD Repnas Dari provinsi sampai kebupaten Yang berada di sini maupun tidak berada di sini Yang saya hormati Dan kita berikan aplaus untuk kita semua Kalau saya bilang Repnas tadi jawabannya apa? Kemudian kalau Prabowo Gibran jawabannya apa? Kita uji Kalau suaranya palsu itu berarti bukan orang Repnas yang Pak Anggawira datang Ini kita uji Pak Jawa Pres Sebelum jawabannya dikasih kita uji juga ketuanya Solid gak? Repnas Di ujung sini belum kuat Kita mau uji satu-satu Repnas Sebelah sini Repnas Sebelah sini Repnas Prabowo Gibran Saya ulangi sekali lagi semua Prabowo Gibran Ya kalau sudah begini mau apa lagi? Mau apa lagi? Bagaimana Pak Budiman? Patin barang ini Teman-teman semua Saya ingin mengingatkan kita Pada sejarah bangsa ini Kemarin Adalah hari pahlawan Dimana pahlawan pada saat itu Adalah generasi-generasi Yang usianya Yang usianya Dibawah 40 tahun Budi Utomo 1908 Dilanjutkan dengan Sumpah pemuda Seluruh anak-anak muda bangsa Datang dari Aceh Sampai Papua Dengan usia Bahkan ada yang 25 tahun Kemerdekaan kita capai Juga dengan pelopor Dan gagasan Anak-anak muda Bung Karno dipaksa Untuk memperkenalkan diri Untuk memberdekalkan bangsa Itu juga Dari desakan Anak-anak muda Pak Karno Bung Karno Presiden pertama kita Menjadi Presiden Menterinya banyak juga Di bawah 40 tahun Bahkan Perdana Menteri Indonesia Bung Kusaril Itu usianya 36 tahun Sejarah reformasi Dilokomotif juga Oleh anak-anak muda Terus kenapa Orang mempersoalkan Kalau anak-anak muda Yang memimpin bangsa ini Saya mau tanya itu Kenapa Mendirikan bangsa saja Anak-anak muda bisa Apalagi mengisi Cita-cita kemerdekaan itu Jadi Ada apa gerangan Yang membuat Pemikiran kita Kok lebih mundur jauh Sebelum bangsa ini ada Saya bingung Siapa sebenarnya Yang menganut faham Demokrasi yang paten itu Di saat bersamaan Kita bicara demokrasi Tapi di saat bersamaan Juga kita menutup Ruang demokrasi itu Teman-teman muda semua yang saya sampaikan Jumlah pemilih Usia 17 tahun Sampai dengan 40 tahun Itu jumlahnya 53% Saya ulangi Saya ulangi Jumlah pemilih dari 17 tahun Sampai 40 tahun 53% Artinya apa Pemudalah Yang akan menentukan Siapa capres dan jawabres Yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024 2024 Dan saya ingin mengatakan kepada teman-teman Saya Pak Budiman Sujat Miko Ada Noel disini Ada Pak Ferry disini Kami ini hanya tidak lebih dari pengantar Pada masuk tahap berikut dalam mempelopori Dan ikut mengambil bagian dalam reformasi Kami ini generasi sudah tua Usia sudah 50 tahun Janganlah kita menambil hak kesulungan Anak-anak muda Yang dibawa usia 40 tahun itu Biarkan mereka menentukan nasibnya Dan mereka sudah dewasa Dan saya punya keyakinan Capres Dan jawabres Yang menghargai Positioning politik Hanya berada Pada pasangan Prabowo Gibran Kita sekarang sudah beda bro Beda Ini generasi Z sekarang Kalau kita waktu aktivis Retorika kita banyak Mas Budiman Baca buku banyak Itu kita anggap paling pandai Sekarang generasi Z Dia tanya Apa yang kamu telah kerjakan Bukan apa yang telah kamu baca Mas Gibran Sudah membuktikan itu Dalam memimpin Kota Solo Sudah banyak karya-karyanya Bahkan bila perlu Dari semua capres Dan jawabres Ini kan sebagian kepala daerah Teman-teman muda Uji aja Apa yang telah mereka lakukan Di wilayah kekuasaan mereka Masing-masing Dan dibandingkan Dengan kesuksesan Mas Gibran Di kota Solo Kan gampang menilainya Nggak perlu banyak Widato yang aneh-aneh Kita semua ini sudah pandai bos Dalam konteks itu Menurut saya Teman-teman Dalam pandangan saya Saya ini kan pernah jadi aktivis Ya dari miskin juga Sepatu miring kita ini Pernah ditangkap juga Kemudian jadi pengusaha Pengusaha kita UMKM juga saya Saya pernah jadi UMKM Kemudian baru sedikit naik kelas lah Jadi pengusaha yang baik Baru masuk anggota kabinet Yang tahu kelakuan pengusaha Hanyalah orang Yang pernah menjadi pengusaha Dan dari semua capres Dan jawabres yang ada Yang jadi pengusaha Cuma Mas Gibran Terus kenapa kita harus terjebak Untuk memilih yang lain Nggak mungkin teman-teman Jangan pernah bermimpi Untuk apa yang kita pikirkan Dan kita perjuangkan Dalam membangun dunia usaha yang baik Diberikan amanah kepada orang Yang nggak pernah menjalankan Dunia usaha itu Setuju kan tidak? Dan saya punya keyakinan Pak Prabowo Adalah jeneral Politisi Pengusaha juga Dan Mas Gibran Sebelum jadi Wali kota Adalah pengusaha Dan UMKM juga Jadi dimana lagi yang salah ini barang? Nggak ada Setuju nggak? Kalau yang lain itu baru bicara Konsep Nanti akan kita buat begini Nanti akan kita melakukan begini Terakhir kita mati Sampai nanti akan Belum terwujud semuanya Nggak bisa lagi Setuju? Setuju Gibran Prabowo Gibran Teman-teman semua Dalam kesempatan yang berbahagia ini Izinkan saya untuk mengajak teman-teman muda Baik dari pusat kota ibu kota negara Di Jakarta Maupun pusat-pusat kota provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Kalian punya suara yang sama Satu suara provisor dokter Dan satu suara seorang menteri Sama Hukumnya dalam pemilu di kotak Dengan saudara-saudara saya Pemuda yang ada di kampung-kampung itu Sama hukumnya Karena itu saya menyerangkan Saya mengajak Kita memilih orang yang mengerti perasaan kita Mas Gibran sekalipun anak presiden Tidak tinggal di Jakarta bos Tinggal di Solo Tinggal di kampung Kalau yang lain saya nggak tahu ya Gitu kira-kira Dan bicara UMKM Mas Gibran pernah melakukan itu Dan 99,6 persen Total usaha kita Adalah UMKM Dan saya yakin sebentar Mas Gibran akan menyampaikan Pikiran-pikiran cerdasnya Keberpihakannya kepada UMKM Dan pengusaha-pengusaha Anak muda Dalam membangun program ke depan Saya pikir itu Saya tidak boleh banyak bicara Karena Mas Gibran adalah Webpress-nya bukan saya Saya hanya pengantar Dan saya punya keyakinan Survei teman-teman Kata survei Survei Sudah menunjukkan Rata-rata 40 persen Itu Elaktabilitas Pak Prabowo Dengan Mas Gibran Ya Populi 43 persen Saya tidak bicara yang lain Nanti baca sendiri Populi 43 persen Kemudian Tadi Purhanudimu tadi Indikator 39,7 persen Kemudian Antayuda apa ya bang ya Antayuda Poltracking juga 40 persen Tadi saya di jalan Saya ditelan oleh Pak Deni Jaya Yang berukal luar juga surveinya 41 persen Jadi kalau ada yang lain Yang lebih tinggi Saya juga bingung Kita mau ikut yang satu Atau kita mau ikut yang banyak ini Itu Tetapi kita tidak boleh Overconfidence Kita harus bekerja keras Kita harus mendapatkan barisan Untuk memenangkan Dan insya Allah Kalau memang Allah mengendaki Memudahkan semuanya Agar pasangan Prabowo Gibran Terpilih Untuk menjadi presiden Dan wakil presiden Pada periode 2024-2029 Hanya itu Yang perlu saya sampaikan Kita memberikan doa Dan dukungan Kepada seluruh Teman-teman Anak-anak muda Yang ada di Wilayah Nusantara Demikian Terima kasih Saya mengakhiri Dengan yel-yel Harus kompak Prabowo Gibran Sekali lagi Prabowo Gibran Saya cukup dua kali Menyampaikan itu Mudah-mudahan kita doakan Nomornya juga Berada pada nomor Di tengah Hati-hati saya nih Kalau pidato Waktu satu tahun lalu Di HIPMI Saya sempat Buyon Saya sempat Buyon bahwa Hati-hati Ada pemimpin baru Muda Yang dari Solo Yaitu dari Mas Wali Mas Gibran Eh barang itu Ternyata betul Jadi barang itu Jadi wakil presiden Ini milik saya sih Biasanya ada juga Ini barang Insya Allah Jadi sah ini barang Jangan terlalu banyak kompor Terima kasih Kurang punya mohon maaf Wabilahi taubitul hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Prabowo Kibran Rata-raata